Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman Kali ini kita akan masuk ke part berikutnya ya Tapi sebelum masuk ke part tersebut Mari kita berdoa dulu Bismillahirrahmanirrahim 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad SAW Bintang Hari ini Aku dan Fiona Berangkat mengunjungi Teh Ida Dan Aku gak tau kenapa Fiona sangat ingin bertemu dengan keponakan pertamanya Yang bikin kesel Tania ikut juga Mana mau duduknya di depan Nyata-nyata lagu Korea Yang aku gak ngerti sama sekali Apalagi Tania Niru-niru Sambil bergaya gaya mirip artis Korea So Aduh Lama ah Aku yang ngetir sampai pusing Dengar dan lihat kelakuannya Pas istirahat di rest area Aku ajak Fiona mendekati bis Ih pada ngapain Kau deketin bis Yee ketahuan Pasti mau bilang Om telanet om Kata Tania Enggak Aku dan Fiona Mau nangis aja Biar kamu bawa mobil sendiri Pusing denger lagu kamu Yang gak bisa dimengerti Kataku sambil berjalan ke arah bis Ah kakak jahat Mau nangis nih Kata Tania Kalau mau ikut Nurut Dulu di belakang Kataku Iya kakak jelek Kata Tania Cemberut Yes Aku berhasil Kini Fiona duduk di depan Kini Giliranku menyatai lagu rock Dan kuliah di belakang Tania Cemberut Akhirnya setelah perjalanan jauh Kami sampai di rumah Teh Ida Di pinggiran kota kecil Dimana mas Indra ditugaskan Rumah yang asri Tak begitu besar Tapi nyaman Dan sejuk Dengan adanya pohon mangga Kami turun dan mengetuk pintu Teh Ida Membukakan pintu kami Kami semua bersalaman Dan kemudian masuk Ternyata Ibuku juga ada disana Menemani Teh Ida Yang baru melahirkan Fiona bersemangat sekali Melihat keponakannya Dan sangat ingin menggendong Tapi Karena bayi itu tertidur Fiona batal menggendong bayi Yang Pingin ih Punya bayi Ya Sok aja Sok aja gimana Terserah Mau pinjam atau beli Kataku Yeay ngaco Emang ada yang mau jual bayi Kata Fiona Abis gimana Produksi kan jalan terus Cuma Belum jadi Kataku Ngaco ah Kayaknya kalo ada bayi Rumah jadi rame ya yang Kata Fiona Makanya Pinjam dulu bayi tetangga Kalo ngerasa cocok dan puas Baru bayi sendiri Kalo ternyata gak puas Kan bisa dibalikin Kalo punya tetangga Ah tambah ngaco nih Kata Fiona Putra pertama Teida Diberi nama Bintang Karena pas lahir Mas Indra melihat Bintang jatuh Fiona berbisik Pada aku ya Bila nanti punya putri Ingin diberi nama Rembulan Dan bila putra Diberi nama Mentari Aku setuju aja Asal Jangan Tania aja ya Soalnya Tania anaknya tengil Dan Tania Ngomel dengan Gayanya yang tengil Kata ibuku Daerah ini Masih percaya Mistis Disini Dilarang Bicara Sombong Atau Menantang Nanti Sukada Malu gaib Muncul Dan masih Banyak hal Yang lainnya Malam itu Mas Indra Tak pulang Ke rumah Karena kebagian Piket Sejak maghrib Daerah sini Emang udah sepi Selain karena jarak Antara rumah Agak jauh Dan memang Menurut ibu Kebanyakan warga sini Tak mau keluar Setelah maghrib Ketika yang lain Sedang asik Mengobrol Aku ke teras Depan rumah Menyalakan rokok Dan meletakkan Kopi hitam Di meja Tak mungkin Aku merokok Dalam rumah Yang ada Bayanya Sepertinya Keadaan daerah sini Biasa-biasa Saja Hingga tanganku Merasa dingin Dan Aku merasa Merinding Kutajamkan Rasa samar-samar Kulihat Seperti bola hitam Melayang Dari kejauhan Kulihat Bola hitam Melayang-layang Mendekati rumah Teida Dan Bola hitam itu Seperti mendekati Kamar bintang Ponakanku Aku masuk bergegas Menuju kamar bintang Lalu Kubuka pintu kamar Apa tidak salah Yang aku lihat Kubuka pintu kamar Dan Bola hitam itu Sudah ada Di jendela kamar Kini Bola hitam itu Tampak jelas Lebih tepatnya Gumpalan Rambut Teida Dan Tania Mengikutiku Dari belakang Ada apa sih Dek Kau buka pintu kamar ini Kata Teida Gendong aja Teh bayinya Kataku Dan tiba-tiba Bintang Menangis Teh Ida Mengambil bayinya Kulihat Bola rambut itu Perlahan berubah Rambutnya memanjang Dan lama-lama Berubah menjadi Kepala wanita Tania Sepertinya bisa melihat juga Ia memegang Erat tanganku Dan Mejemunyikan wajahnya Di punggungku Aku membaca doa Perlahan-lahan Kepala wanita itu Mundur dan Menghilang Makanya nih teman-teman Dianjurkan Setiap maghrib itu Dedek bayi itu Digendong Yang dikelatakin aja Walaupun Dedek bayi itu Sedang tidur Oke teman-teman Semoga bermanfaat ya Info ini Oke kita lanjut Tania mengintip Dari belakangku Karena sudah Tak melihat kepala itu Tania berani Memasuki kamar Melihat bayi Aku keluar lagi Karena belum selesai Merekok Kududup Menata pekatnya Malam Dan mengisap Rokok dalam-dalam Kakak Rokok aja Bau tau Gak baik Bagi kesehatan Kata Tania Tiba-tiba Nongol di sampingku Bawel Kataku singkat Ih dibilangi juga Kak Tadi apa sih yang di kamar Kata Tania Sambil duduk Dan menyeruput kopiku Yee Nanya sih Itu kopi orang tau Kataku Abis Gak dijawab pertanyaannya Kata Tania Gak liat apa-apa Kataku Kakak Kata Tania Kata Tania sambil Menghabiskan kopiku Yaelah Doyanya Bikinin lagi ntar Dikasih tau Kataku Iya-iya Kata Tania cemberut Kata Tania cemberut Dan berjalan ke dalam rumah Tak lama Tania keluar Tak lama Tania keluar Membawa sanggir kopi Nih udah dibawain Sekarang cerita Kata Tania Jadi gini ya Tadi Aku liat seperti kepala Mungkin Ada sosok yang ingin Mengganggu bayi Kataku Kok serem sih Aku takut Kalau lucu bukan hantu Tapi badu Ih kakak yang serius Tau gak Nama kamu berarti Disukai hantu Masa sih yang bener kak Kata Tania cemas Coba Nama kamu Baca Dari belakang Kan jadi Ainat Artinya kesukaan hantu Kataku Ih yang bener Aduh Haris kontinama dong Kata Tania cemas Bener lah Aku bener-bener ngarang kok Ini malah diseriusin Kataku Ih kakak jelek nyebelin Kata Tania sambil beberapa kali nyubit Aduh Udah ah Tidur udah malem Besok kan mesti balik ke rumah Eh Sekalian beresin gelasnya Adik manis Kataku Iya kakak jelek Kata Tania sambil mencibirkan bibirnya Aku masuk ke dalam rumah Hendak tidur Kesokan pagi Kami berkumpul Di dekat tukang jamu yang datang ke rumah Teh Ida Mbak Jamu buat yang habis persalinan Satu ya Kata Teh Ida Kalau aku bagusnya jamu apa Kata Tania Jamu capsi Anida Kayaknya cocok deh Kataku Ih dari semalam ngeselin melulu Kata Tania sewap Ibuku dan Teh Ida tertawa Melihat kelakuanku Dan Tania Tania kan pertama minum jamu Beras kencur aja Nah Kalau buat Mbak Fiona Dan Aka Jamu untuk pengantin baru Kata ibuku Cie 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 Pengantin baru Ejek Tania Bener pengantin baru Selamat ya Kalian cocok Dari wajah Dari wajah sama sifat Kata Mbak Penjual jamu Setuju Kakaku ini pintar Yang akhirnya ikut tertawa Walau bukan adik asli Kami semua Kami semua merasa Kataku Terima kasih 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 Bintang nangis terus Gak tau kenapa ini Kata Taida Keluar air matanya gak Kataku Enggak Kata Taida Ya bentar Aku bantu dari sini ya Kataku Kututup telepon Kubuka rasa Di batinku Makhluk seperti Kepala orang Ternyata balik lagi Dan ternyata Sosok ehang Hadir di sisiku Dan dia menawarkan Akan membantu aku Mengiakan Dan Sosok ehang Langsung Menghilang Kutelpon Taida Halo Teh Gimana Masih nangis gak Tanyaku Udah enggak Kata Taida Alhamdulillah Kalau kejadian lagi Minta di doa ini bu ya Kataku Ya makasih ya kak Kata Taida Sama-sama Kataku Telepon pun terputus Ada apa yang Tanya Fiona Bintang tadi nangis terus Sekarang sih enggak Kataku Kasian ponakanku Bintang lucu banget Kata Fiona Kakak cepetan punya bayi Nanti aku bantu asu deh Kata Tanya Asik ada baby sister gratis nih Kataku Kalau buat kak Fiona gratis Kalau buat kakak-kakak Bayarnya double Kata Tanya Biar double Atau triple Juga enggak masalah kan Uangnya minta dulu Ke mama Sinta Ih enak aja Yang boleh minta aku aja Kata Tanya Oh gitu Yaudah Makanya bayar masing-masing aja Kataku Ih kakak aku enggak bawa uang Kan tadi dikasih ibu Sama Taida Ih kakak kok tau aja Tau lah Aku dilawan Cepet abisi makanannya Mau jalan lagi nih Kataku Iya ya Dasar bawel Selesai makan Kami melanjutkan perjalanan Menuju ke rumah Sampai disini dulu ya teman-teman Adminur diri Semoga bermanfaat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton